Sebanyak 10.000 masker dibagikan Polda bersama Polres dan jajarannya di seputaran alun-alun Taman Merdeka Senin Pagi. Pemberian masker ditujukan kepada pengguna jalan seputaran alun-alun Taman Merdeka karena dinilai cukup ramai yang melewati daerah tersebut. Kegiatan tersebut diharapkan dapat menumbuhkan tingkat kesadaran masyarakat untuk selalu menggunakan masker guna mengantisipasi penyebaran COVID-19. Masker ini kita dapat dari suatu perusahaan RBA yaitu 10.000 masker. Masker 10.000 ini akan didistribusikan ke masyarakat yang tidak memiliki masker yaitu ke pusat keramaian, pasar-pasar, kemudian di jalan. Pengguna jalan yang mendapatkan bantuan masker tersebut menyambut baik terhadap kegiatan ini. Terima kasihlah terutama kami berterakut. Soalnya kalau beli masker mau 10.000 atau 15.000. Terima kasihlah kepada Bapak. Sudah berapa kali Pak dapatnya Pak? Sudah berapa kali lah. Senang ya Pak ya? Ya, ya. Makasih Pak. Kalau bisa ya masker aja, sembako. Semako, harapannya apa lagi Pak? Iya, sembako lah untuk utama. Kami yang kosong aja ada penuh bang. Dikosong terus. Jadi harapannya Pak? Kita bisa-bisa kalau lama lagi gini bisa makan kita di rumah. Ya, makasih Pak ya. Angkot cepi. Mereka berharap bantuan tersebut tidak hanya membagikan masker saja, melainkan bantuan-bantuan lain yang dapat menunjang kebutuhan mereka selama pandemi ini. Dari Kota Pangkal Pinang, Eji Andi Nudika, TVRI Bangka Belitung melaporkan. Dari Kota Pangkal, Eji Andi Nudika, TVRI Bangka Belitung melaporkan. Ok premvia.